Halo guys, selamat datang di channel Cinta Ulusi Kali ini saya akan memberikan tutorial 11 cara diet sehat dan alami yang wajib kamu tau Pesan saya disini, jangan lakukan diet cepat, pilih yang sehat Ingat ya guys, pilih yang sehat Kesalahan umum yang sering dilakukan orang waktu diet diantaranya adalah 1. Sengaja melewatkan makanan utama Padahal cara ini akan cenderung membuat kamu mengemil makanan-makanan ringan di selawaktu makan utama 2. Menyepelekan kandungan makanan ringan Padahal ada beberapa cemilan yang jumlah kalorinya tidak disangka banyak Jadi jangan lupa memeriksa label melutrisi sebelum ngemil 3. Mengkonsumsi minuman yang mengandung kalori banyak Niatnya memang menghindari makanan berkalori tinggi dan beralih ke minuman manis seperti kopi dan krim ataupun minuman soda Padahal minuman-minuman semacam itu jumlah kalorinya tidak kalah dibandingkan dengan makanan yang berusaha kamu hindari 4. Kurang mengkonsumsi air putih Karena mengira hal itu justru akan membuat kemuk padahal air mineral penting untuk meningkatkan metabolisme 11. Cara diet sehat dan alami yang benar Obesitas atau kelebihan berat badan dibicu oleh banyak hal yaitu faktor pola makan, genetik, dan masih banyak lainnya Kamu dapat menurunkan berat badan dengan cepat dan alami tanpa ada efek samping sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh Selain itu lebih murah dan ekonomis Berikut adalah beberapa cara diet alami dan cepat menurunkan berat badan Yang pertama, menentukan target Target-target kecil bisa dimulai sebagai langkah awal untuk penurunan berat badan Contohnya jika kamu suka mengambil gorengan, mulai sekarang niatlah untuk berhenti atau mengurangi cemilan gorengan tersebut Yang kedua, mengkonsumsi banyak air putih Banyak praktisi kesehatan selalu menghancurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi banyak air putih Yaitu minimal 8 gelas per hari Memperbanyak mengkonsumsi air putih dapat mengurangi resiko dehidrasi Selain itu juga efektif untuk menurunkan berat badan karena lambung akan penuh sehingga kamu akan merasa kenyang meskipun tidak makan Yang ketiga, olahraga atau aktif bergerak Salah satu kegiatan yang harus dilakukan saat diet adalah olahraga Lakukan olahraga secara rutin untuk membakar lemak dalam tubuh sehingga dapat menurunkan berat badan Olahraga yang efektif untuk menurunkan berat badan yaitu jogging, jalan santai, senam aerobik atau olahraga lainnya Jika kamu tidak memiliki banyak waktu maka sempat kalah untuk berjalan kaki menaiki tangga seperti saat di kantor Jangan menggunakan lift karena dengan menaiki tangga dapat membakar lemak di dalam tubuh dengan cepat Yang keempat, konsumsi kacang pistachio Mungkin belum semua orang sering mendengar kacang pistachio Kacang jenis ini biasanya tumbuh di daerah kering seperti Turkmenistan, Azerbaijan, Barat, dan Iran Kacang pistachio relatif lebih mahal dari jenis kacang-kacangan yang lain Kandungan protein dalam kacang pistachio adalah sumber protein terbaik yang sangat rendah kalori Jadi, jika kamu memiliki uang lebih tidak ada salahnya mencoba makanan ini sebagai salah satu cara diet alami 5. Mengkonsumsi makanan yang mampu membakar lemak dalam tubuh Berikut adalah beberapa jenis makanan yang efektif untuk membakar lemak dalam tubuh secara cepat Dan inilah cara diet alami tanpa olahraga Yang pertama, buah beri 2. Telur 3. Yogurt 4. Teh hijau Yang keenam, mengkonsumsi makanan kaya serat Salah satu cara diet alami dalam satu minggu adalah dengan mengkonsumsi makanan kaya serat Makanan ini mampu menurunkan berat badan secara cepat dan sehat Makanan kaya serat dapat diperoleh dari buah dan sayuran Di antaranya adalah kentang, brokoli, bayam, sayuran hijau lainnya, jambu biji, pir, dan pisang Yang ketujuh, mengganti karbohidrat biasa dengan karbohidrat kompleks Karbohidrat merupakan sumber energi dan gula bagi tubuh Sehingga tubuh membutuhkan asupan karbohidrat yang cukup Biasanya karbohidrat didapat dari nasi, mie, dan lainnya Ternyata makanan itu sulit untuk diserap oleh tubuh sehingga menumpuk menjadi lemak Oleh karena itu, gantilah karbohidrat biasa dengan karbohidrat kompleks Seperti gandum, beras merah, kacang-kacangan, sereal, dan lainnya Karena lebih mudah diserap oleh tubuh menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh 8. Pilih makanan yang diolah dengan cara tertentu Akan lebih baik kamu mengkonsumsi makanan yang diolah dengan cara dikukus atau direbus Daripada makanan yang digoreng Makanan yang dikukus atau direbus mempunyai kandungan nutrisi lebih banyak dibandingkan makanan yang digoreng dalam minyak panas Apalagi makanan yang digoreng biasanya mengandung lemak jenuh dan kalori tinggi 9. Mengurangi konsumsi makanan kemasan Makanan siap saji, makanan kemasan, dan makanan yang digoreng memiliki kandungan kalori dan lemak yang tinggi Belum lagi bahan pengawet serta garam Jadi sebaiknya dikurangi ataupun dihindari saat kamu sedang berupaya melakukan diet sehat dan alami 10. Mengatur isi makanan di atas piringmu Yang harus kamu lakukan adalah mengatur ulang makanan di atas piringmu Intinya adalah memenuhi sepertiga piring kamu dengan makanan rendah lemak seperti ikan, daging unggas, atau daging tanpa lemak Selain itu berbanyak buah dan sayuran serta kacang-kacangan Pilih juga sumber garbohidrat yang lebih sehat seperti kentang dan beras merah Kalau suka buah, pilih yang tidak terlalu manis seperti alpokat, tomat, dan apel 11. Memperhatikan pola makan malam Untuk menurunkan berat badan tidak perlu untuk meninggalkan makan malam Tetapi kamu perlu memperhatikan pola makan malam Pada malam hari tubuh tidak banyak melakukan aktivitas Sehingga hanya membutuhkan asupan energi dan gula dalam jumlah yang kecil Jadi atur pola makan malam kamu dengan memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah Selain itu juga hindari mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak minyak Seperti gorengan, jika tidak ingin perut menjadi besar atau buncit Sampai jumpa di video selanjutnya